Presiden PKS Ahmad Saiku meminta Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar agar ikut mendukung Anies Basyodan dan Sohibul Iman sebagai pasangan bakal calon kepala daerah di Pilgub Jakarta mendatang. Muhaymin pun menyebut akan membahas masukan tersebut bersama pengurus partainya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku menyampaikan pantun politik untuk merayu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar mendukung pasangan bakal calon kepala daerah di Jakarta. PKS sudah mendeklarasikan akan mengusung Anies Basyodan dan Sohibul Iman sebagai bakal cagup dan cawagup Jakarta. Presiden PKS juga memuji pelaksanaan acara harlah PKB. Saiku kemudian menyampaikan jika kebersamaan antara PKB dan PKS tidak boleh berhenti pada Pilpres 2024, tapi dilanjutkan ke Pilkada Serentak 2024. Dalam sebuah pantun terus dari Bekasi naik kereta turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta Dukung Anies dan Sohibul Iman Usai acara Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar menyatakan pantun dari Presiden PKS tersebut menjadi masukan yang penting bagi partainya. Ya tentu menjadi masukan yang penting terutama buat Des Pilkada Des Pilkada supaya betul-betul memperhatikan masukan dari harapan teman-teman partai-partai. PKB sendiri disebut mau mendukung Anies Basyodan di Pilgub Jakarta namun hingga kini PKB belum menyetujui siapa yang akan menjadi wakil Anies di Pilkada Serentak mendatang. Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan.